Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengungkapkan strateginya untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan mengurangi penggunaan lampu merah di persimpangan-persimpangan utama. Menurut Dharma, lampu merah justru menjadi penyebab kemacetan dan perlu digantikan dengan jalur underpass dan overpass di area persimpangan ramai Jakarta. Dalam acara silaturahmi kebangsaan di Sekretariat Perhimpunan Tionghoa Indonesia atau INTI di Kemayoran Jakarta Pusat, Dharma menyebutkan bahwa teknologi terbaru memungkinkan pembangunan overpass dan underpass selesai hanya dalam waktu 7 hari. Solusi cepat yang ia nilai dapat mengurangi kemacetan secara signifikan. Dharma menjelaskan bahwa ia sudah memetakan titik-titik kemacetan di Jakarta dengan kawasan tamperin menjadi salah satu area yang diutamakan. Fokus utamanya adalah pada persimpangan yang masih menggunakan lampu merah yang menurutnya tidak lagi efektif untuk mengatur lalu lintas yang padat. Dharma bahkan mengirim tim untuk mengkaji secara langsung solusi ini dan menyimpulkan bahwa lampu merah serta separator jalan perlu dihilangkan. Hal ini ujarnya penting karena seringkali salah satu sisi jalan lebih padat daripada sisi lain yang kosong yang membuat aliran lalu lintas menjadi tidak efisien. Dharma mengklaim bahwa ada 5 teknologi yang bisa digunakan untuk membangun proyek overpass dan underpass hanya dalam 7 hari di satu titik. Yang menurutnya jauh lebih efektif dibandingkan pembangunan infrastruktur serupa di Jakarta saat ini. Dengan penerapan teknologi ini, ia optimis bahwa sirkulasi lalu lintas di Jakarta akan mengalir lancar layaknya air. Sehingga masalah kemacetan yang kronis di ibu kota bisa diatasi dengan cepat dan efisien.